Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita happy-happy aja temen-temen Karena udah ada Alwi Udah ada Rio gitu Pasti gue yang ketiga nih kayaknya Di lingkungan gue tuh Orang-orangnya gak ada yang ngerti politik temen-temen Apalagi emak gue Emak gue kagak ngerti politik Karena mau siapapun presidennya Keluarga gue tetap lapar Karena emak gue tontonannya tuh dari dulu Kagak seneng tuh Nonton-nonton debat capres Kagak seneng dia Karena tontonan dia dulu cuma film sidul Dia mah lebih seneng ngeliat si Mandra debat sama Karyo Lucu Ketimbang debat-debat sama capres-capres kagak seru Opini doang bagus Kerjanya kagak buat apa Kagak bagus Nih Sekarang tuh ada caleg Dekat rumah gue lagi berkeliaran Lagi berkeliaran dia Tujuan utamanya orang miskin Yang dibakal kampanye Emak gue pernah dikasih sembako isinya apaan Minyak sama kalender Buat apaan Emak gue disuruh goreng kalender Akhirnya mama gue kagak digoreng kalendernya Di sobek-sobek Kalender apaan ini kagak ada foto Diana Pungki Parah Ya begitu emang Caleg-caleg tuh begitu Dateng doang dateng Ngasih apa-apa dateng doang Kagak ada apa-apanya Kerjanya emang enggak gitu Lebih parah lagi RT gue RT gue orang Madura teman-teman Gue orang Betawi RT gue orang Madura Kok bisa gitu Orang Madura keren banget ini Men gue nih Dateng Dikasih apaan sama dia Bebek Nasi bebek Pilih saya ya jadi RT Ih Kata gue marketingnya bagus banget Padahal tiap hari cuma pake sarung doang Dapet respect dari warga Kata gue lu trentan muslim Nih gue orang Betawi teman-teman Orang Betawi nih Nih pilpres kayak gini gue gedeg banget nih Orang Betawi kagak ada loh Orang Jawa semua teman-teman 79 tahun kita dipimpin sama orang Jawa Negara kita gini-gini aja Makanya gue pengen orang Betawi jadi presiden Karena kalau orang Betawi jadi presiden Lucu Nih orang Betawi jadi presiden Di DPR banyak orang Betawi Kenapa lu liat paripurna rapatnya gitu-gitu aja Karena ngebosenin Banyak orang yang tidur Terlalu ambisius Coba orang Betawi Ditaruh di DPR Udah pasti rame Orang Betawi mah demen ngobrol Orang Betawi kagak takut kalo micnya dimatiin Orang bacota gede-gede Lu apa-apaan lu matiin mic gua Ntar lu pulang gua pegat bareng porkabi Gitu bener dah Ya sekarang lu liat dah Anggaran-anggaran dah Nih gua demi Allah kagak ada masalah sama orang Jawa ya Beneran kagak ada masalah Masa pekara duit 10 juta gua di kepung Jawa Gak ada masalah gua Cuman kalo gua liat ya Jawa tuh disiplin Jawa bener gak disiplin dia Kerja keras Nih anggaran sekarang gua liat Baca di artikel Anggaran Dewan mencapai 800 juta Kok bisa gitu banyak-banyak ya Buat apaan anggaran banyak-banyak Dewan dikasih kambing utuh Maksud gua tuh satu aja gitu Nih Kalo coba kalo orang Betawi Yang ngelolah anggaran Beres masalah Orang Betawi mah demen ngumpul Dikasih kopi sama singkung juga Kelar masalah Yang lebih parah lagi tau Kalo orang Betawi jadi presiden Apa Enaknya Budayanya kepake Sumpah mah kunjungan gitu Raja Salman dateng ke Indonesia Kalo presiden yang biasa aja Paling Salman Ngasih pelakat Kelar Orang Betawi Raja Salman turun Ke Indonesia Budaya Betawi kepake Ondel-ondel dipajang Tanjidor main Yang lebih enak lagi ada apa Palang pintu Palang pintu main Set Kagak di brief kan sama RT ya Ini bagaimana nih Pantun buat orang Arab Udah main aja Pantun set Asolatullah salamullah Udah main aja gitu Pantunnya begitu buat orang Arab Orang Arab pulang juga enak Kita kan orang Betawi Ketemu orang Arab Jatuhnya manggil Encang Raja Salman set Mau pulang Tek kayaknya gue mau pulang ini Dia balik set Sebelum pulang dikasih Bingkisan Entah dulu ada titipan Dikasih Roti buaya Ini roti buaya titip ya Buat Sadio Mane Dititipin Orang Betawi Dibakelin Enak Bener Gue sebagai orang Betawi Di lingkungan gue Kalah mulu Kagak pernah menang Sekarang orang Betawi Dari mana Mata uang Kebanyakan pahlawan Mata uang Orang-orang perantau Dulu ada lima ribuan Dulu ada lima ribuan Siapa pahlawannya Pangeran di Ponegoro Sepuluh ribuan R.A. Kartini Bahkan nih Seratus ribu Nama tujuh puluh lima Siapa Soekarno-Hatta Dapet loh Gue orang Betawi Punya pahlawan Gue pitung Kok dia kagak dapet ya Maksud gue kasih pripilet Buat orang Betawi Bang pitung Kalah sama siapa Pahlawannya Duit gopean lama Duit kertas Lu tau siapa gambarnya Orang hutan Kok bisa orang hutan Jadi presiden Masih gue sumbang Orang hutan di jaman Belanda Ngapain Company nih Lagi sarapan Lagi makan pisang Orang hutan datang Set Dicolong Pisangnya standar Bisa jadi pahlawan Orang Betawi Kagak bisa Bang pitung Maksud gue Dipecahan 2.500 dah Diusahain gitu Kalo emang susah gitu Dibikin 3.500 gitu Duit logam gitu Kagak apa-apa Siluet pitung doang Tapi belakangnya atun Gak apa-apa Kagak dapet ya Maksud gue kan Bang pitung itu Di Belanda keren banget ya Nembas-nembasin leher company Kagak bisa dia Kagak dapet loh Maksud gue satu dah nih Kalo emang lo ribet Di 1.500 Di 1.500 Gambar Bang pitung Muka Bang pitung Tapi sambil ngomong Buset gitu Makasih gue wahui teman-teman Dibikin 3.500 Maksud gue Terima kasih.